Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to EDC's channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sancang Atau nama aslinya Amdan Dari panitia pemancingan Galatama Lele Kleret Gimana lokasinya Mbak Dan? Di penjalan Kleret Dekat pemancingan Barwal Karena dia berusaha minang Ada emang Barwal ada emang Lele Nah untuk kapasitas kolam ini ada berapa? Banyak lapak di pemancingan ini? Di sini lapak sebenarnya janjil Ada 53 lapak Untuk lapak kecil itu berapa lapak? Untuk lapak besar berapa lapak? Untuk lapak kecil 27 lapak Untuk lapak besar 28 lapak Terima kasih telah menonton! 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 Tangan saat ini bulan 1 bulan 15 Berarti cukup lama juga ya Pak Lama Ya jangan sam Awal mulanya nih berdiri empang Itu Peminat-peminat pemancing gimana? Apakah langsung rame atau memang Masih kurang atau gimana gitu Pertama sih saya bangun untuk rumah yang gak jahil, ikan ila, pertama-tama kedua, jamar, alian. Gampang ada yang usul pengen, ada yang mau bekerja sama, lari di pondok, Makanya kan Galatama, awal, awal ke, kerja sama itu sama Pak, namanya Pak Sati Santika. Ya namanya udah gak asing lagi ya, Pak Sati Santika, ya. Nah, apa sih kendala-kendalanya ketika Pak Mufri bikin kolam pemancingan Galatama ini kendalanya apa tuh, Pak? Ya kendalanya ikannya kurang, kurang-kurang, ditambah terus ya, ditambah terus. Nah, kira-kira nih, untuk kapasitas kolam sebesar ini, jumlah ikan yang ada di dalam ini ada berapa nih? Pak, coba. Kalau ikan itu mau banyak, Pak Pak, pada mati, ada, Pak Pak, pada mati, ring. Oh, pada mati? Nah, untuk, untuk apakah ada cara, gimana cara perawatan lah, kasarnya perawatan kolam itu, kira-kira berapa, dalam sebulan atau dua bulan atau berapa gitu, untuk pengurasan lah kasarnya? Nah, untuk induk yang terbesar, kira-kira nih, disini, itu ada berapa kilo tuh? Nah, kira-kira, kira-kira itu sudah sampai, paling besar, 8,40. Itu paling besar ya, 8,40 ya? Nah, dari, apa ada urutannya misalnya, dari 8, 7, 6, yang paling, itu berapa itu? Oh, berarti rata ya? Nah, rata. Nah, yang berikutnya nih, untuk Kedi, Kedi yang, yang membantu kolam ini itu ada berapa orang untuk Kedi? Untuk belah tamat? Tamat tamat, sejujurnya ada 4. Nah, kalau untuk kantinnya, itu dengan panitia ya, panitia 1. Nah, buat Pak Mokri sama, sama Sancang nih, menanya nih, apa sih harapannya buat Empang Leret di Galatama ini apa nih? Harapannya ke depan nanti? Harapannya, ya berjalan terus, 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 maju, maju, berjalan terus, gitu, jangan lupa. Nah, untuk Sancang sendiri apa nih, harapannya, Cah? Nah, harapan saya juga sama, Pak Mokri. Terus maju, sukses. Nah, untuk, untuk, disini kan kita banyak nih, kolam-kolam Galatama ya, Pak Mokri ya? Nah, mungkin ada, ada enggak semacam ujangan atau gimana gitu buat para Empang biar, biar lebih maju atau biar lebih kompak sesama pemilik Empang. Ada enggak, Pak? Kira-kira buat, buat Empang-Empang lain, jadi kan sekarang ini kan Empang banyak kan, yang, mohon maaf ya, persaingannya ada yang sehat, ada yang tidak. Gakai kan? Nah, yang diharapkan sama Pak Mokri, aman dan Ceng, itu apa gitu? Ya, dia ini, karena mencetan, ya, di agar ini, sering keluar, kayak pembahar orang, pembahasilaturah milah, saling kunjungan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Ya, kayaknya, nah, disini nih ada pemandangan Galatama Bawal ya? Nah, ini milik Bapak juga? Oh ya, jadi, lokasinya enggak jauh bersampingan dengan Galatama. Ya, kayaknya cukup untuk malam hari ini, terima kasih buat Pak Mokri, buat Bang Sancang juga, yang sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita, Nanti, kita kasih tau deh, jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel. Nanti, kita akan mengadakan paket bulanan, lihat nanti bakal seru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel.